Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengajak semua pihak yang berkontestasi pada pemilu 2024 untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Menurut Ganjar, demokrasi adalah satu-satu ya cara untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, damai, adil, makmur, berdaulat, dan dihormati dunia. Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo dalam sebuah potongan video berjudul Manifesto Ganjar yang diunggah ke akun Youtube pribadi Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, setiap upaya berdemokrasi, sejatinya harus dilihat sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menegaskan apa yang diperjuangkan di pemilu 2024 bukan tentang dirinya, tetapi untuk masa depan bangsa dan nasib 280 juta jiwa rakyat Indonesia. Karena itu Ganjar mengajak semua yang berkontestasi di pemilu 2024 untuk tidak mengorbankan kerukunan, kedamaian, dan persatuan bangsa, hanya untuk meraih kemenangan. Tujuan kita bernegara dan merdeka adalah untuk menjadikan bangsa ini sejahtera, damai, adil, makmur, berdaulat, dan dihormati oleh dunia. Demokrasi adalah salah satu cara mewujudkan itu semua melalui kontestasi pemilu. Maka, setiap upaya kita dalam berdemokrasi itu harus selalu mengingat apa sejatinya cita-cita dan tujuan kita bernegara. Marilah kita sama-sama mengaku gagasan, bukan perseturuan. Marilah selalu kita tumbuhkan persatuan, bukan perpecahan. Marilah kita tunjukkan kerukunan, bukan kebencian. Janganlah kita mengorbankan kerukunan, kedamaian, dan persatuan negeri untuk alasan apapun. Jangan pernah... Janganlah kita tunjukkan kebencian bahkara lolosan.